Saudara Kementerian Pertanian RI menolak surat permintaan Pemkap Karimun terkait permintaan pengiriman hewan kurban dari wilayah Riau. Hal ini diakibatkan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak masih tinggi di wilayah Riau. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menanggapi surat permintaan Pemkap Karimun terkait permintaan pengiriman hewan kurban untuk memaduhi kebutuhan idul adha 1.443 hijriah mendatang. Salah satu poin yang ditolak dalam surat permintaan tersebut, yaitu permohonan pengiriman hewan kurban yang berasal dari Provinsi Riau. Hal ini disebabkan pertimbangan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban di wilayah itu masih cukup tinggi. Ditambah lagi adanya wabah penyakit kulit berbenjol. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun, Sukrianto, mengatakan, ketersediaan hewan kurban untuk Karimun saat ini memang masih kekurangan, di mana estimasi kebutuhan perlahan tahun ini diantaranya sapi 569 ekor dan kamping 770 ekor kamping. Sementara ketersediaan saat ini, sapi 360 ekor dan kambing 442 ekor. Menurut Sukrianto, untuk menutupi kekurangan stok hewan kurban, Kabupaten Natuna akan mengirimkan sekitar 70 ekor sapi dan hal ini akan terus dioptimalkan. Ada kebijakan itu, kalau di arah bebas, kebebas bisa ya. Contoh, polisi kebijakan atau relaksasi dari kebanyakan pertanian itu dari Lampung. Provinsi Lampung itu kan sudah zona merah ya, tapi ada kepolisi kan, ada kebijakan dari Kabupaten Lampung Tengah yang bisa masuk ke Batam. Belum dapat informasi ya, mungkin lebih kurang sekitar 70 sampai 100 ekor. Itu juga tergantung dari rarakan pemasoknya. Kalau mereka mau, tapi ini sudah-sudah ada, sudah kenatung-natung. Kemudian, kami juga inti berkombinasi dengan para pemasok ya, kami juga punya WA Group. Jadi, dengan sangat efektif sekali dengan WA Group yang kami buat gitu ya. Jadi, saling informasi, saling botokai informasi. Kemudian, lewat pemasok, pemasok juga mendorong pengurus beli langsung. Ini tadi ada, ada yang, Pak silahkan cari di sini, silahkan cari di dalam. Sukrianto juga menambahkan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun akan memperketat pengawasan terhadap hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1443 hijrihan nanti. Demikian, Ferdino melaporkan dari Karimun.